Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan ku Asnal Masyawi Pada video edisi tutorial Mikro Sobat kali ini Aku akan berbagi tips dan trik Cara untuk membuat daftar isi secara otomatis dengan sangat mudah Oke, tidak usah berlama-lama, langsung saja kita menuju ke tutorialnya Di sini aku sudah menyiapkan file atau dokumen Yang akan aku tambahkan daftar isinya secara otomatis Angga pertama, kita bisa untuk membuat navigasi terlebih dahulu Dengan cara kita klik Ctrl F Nah, dengan begini kita akan lebih mudah untuk membuat daftar isinya Selanjutnya kita klik Heading Nah, setelah itu kita coba untuk buat Heading yang pertama Yaitu di halaman persetujuan ini Kita blok Lalu kita menuju ke Heading 1 Nah, kalau langsung di klik Pastinya format penulisannya akan berubah Supaya format penulisannya tidak berubah Kita klik pada Heading 1 ini Klik mouse pada kanan Lalu update Heading to Match Selection Nah, seperti ini Kita bisa juga menyesuaikannya dengan cara kita klik Modify Klik kanan Modify Nah, kita bisa sesuaikan ukurannya Kita buat 12 fontnya Type Senior Roman Kita beri bot Lalu jaraknya juga bisa kita atur ya Lalu kita klik OK Nah, seperti ini Dan kalau sudah berhasil Tandanya akan ada segitiga di sini Dan pada Heading Navigasi bisa terlihat Selanjutnya untuk halaman pengesahan Sama kita buat juga Seperti tadi Kita klik Heading 1 Langsung di klik ya Tidak perlu disetting lagi Dan langsung nampak di sini Kita pengantar Sama Nah, selanjutnya di bab 1 Bab 1 masih sama Kita klik Heading Nah, misalkan Ini terlalu menjorok ke kiri Kita bisa atur juga Di Modify Supaya sesuai dengan pendahuluannya Kita klik Modify Lalu di sini Bisa kita atur Menjoroknya Default Kita klik OK Dan seperti ini Bisa otomatis Oke, untuk selanjutnya Kita atur latar belakangnya Sub Heading yang kedua Kita block Lalu kita menuju ke Heading yang kedua Kita klik Update Heading to My Selection Nah, di sini sudah berhasil Tapi format tulisannya bisa kita lihat Berubah Kita modify Kita sesuaikan dengan format penulisan kita Kita atur yang ininya Kita klik OK Sudah kembali seperti semula Termus sama salah Kita klik Heading 2 Dan selanjutnya di bab 2 Di bab 2 Kita pilih Heading 1 Sama seperti tadi Kalau ini terlalu menjorok Bisa kita atur lagi Dimodify Sesuaikan Nah Di definikasi operasional Sama Kita Coba di Heading 2 Nah, ternyata Kalau kita langsung di Heading 2 Itu Kemenlanjutkan Yang tadi Di E Kita di E Jadi, supaya kita bisa Untuk kembali ke A Caranya adalah dengan cara kita Di sini Klik tombol More Lalu Create Style Kita buat style baru Di sini Sub Bab 2 Nah Setelah itu kita Atur Dimodify Kita bisa sesuaikan Untuk style based onnya Kita Rubah di Heading 2 Oke Di sini aku sesuaikan Dengan format penulisanku Dan sudah berhasil Di navigasi Sudah muncul Dikajian teori Sama Kita klik Subab 2 Tapi di sini Formatnya Boltnya hilang Kita klik modify Supaya Muncul boltnya Oke Ini Belum muncul Yang ini Selesai Lalu di landasan teori Kita kasih juga Jadi Heading 3 Caranya Kita klik Heading 3 Lalu klik update Heading 3 To match selection Sudah muncul Sudah muncul Oke Sudah selesai Sekarang kita menuju Ke bab 3 Di bab 3 ini Kita bisa block Kita menuju Ke Heading 1 Selanjutnya Di metode penelitian Sama Seperti Sebelumnya Kita menuju Ke Heading 2 Akan berubah menjadi E Kita buat Create a style baru Sub Bab 3 Nah Kita bisa atur Sesuaikan Dengan format penelitian Kita Disini Style based on nya Heading 2 Klik Oke Nah Pendekatan ini Sama Seperti Tadi Heading 3 Tapi Kita buat Style baru Sub Sub Ter 3 Oke Audify Heading 3 Ini masih Clearu Format nya Merubah Oke Dan di lokasi penelitian Juga sama Kita langsung Pilih yang Sub Sub Bab 3 Mana tadi Sub Ini Kita kasih Bolt Dan Sampai Selanjutnya Juga sama Disini Daftar pustaka Juga sama Kita buat Dan Kalau sudah Kita langsung Menud Disini Belum di Update Langkah selanjutnya Dengan kita Membuat Data isinya Caranya Adalah Dengan kita Menuju Ke Reference Lalu Kita klik Table of Content Selanjutnya Kita bisa Pilih Automatic Table 1 Atau 2 Disini Aku pilih Yang 1 Saja Dan Secara otomatis Table nya Akan Dibuat Kita bisa Atur Format nya Kita atur Format penulisannya Untuk Font nya Seperti ini Untuk Ketebalan Hurufnya Juga bisa Kita atur Sesuai dengan Keinginan Kita Dan Seterusnya Oke Sudah jadi Seperti ini Sangat mudah Sekali Sekian Video Dari Tentang Cara Untuk Membuat Daftar Isi Secara Otomatis Dengan Sangat Mudah Semoga Video Ini Dapat Bermanfaat Jangan Lupa Klik Like Comment Dan Subscribe Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih